Om Swastiastu, selamat malam sarang sami. Kita lanjutkan. Kalau kemarin itu judulnya Sukhesu Dohkesu. Kalau kawan-kawan masih ingat ya judulnya. Sekarang lanjutannya adalah Kura-kura, menarik kaki tangan. Bagot kita, bab dua seloka 58. Yada Sangharate Chayam Yada Sangharate Chayam Yada Sangharate Chayam Kurmunga Niva Sarvasa Kurmunga Niva Sarvasa Kurmunga Niva Sarvasa Indrián Indri Ar greatnessning Tuna. Indrián Indriar Prebji. Indrián Indriar Prebjadur I indexedinu, tala fel. Indrián Indrián Prebjörs. Indrián Indriar Prebjada sér flefrið. Indrián Indrián Prebjada. Indrín Guðja. Indrián Indrián Prebjada ykjar. Pragya Pratishtita Tasyapragya Pratishtita Tasyapragya Pratishtita Yudhasangharatechayam Purmongganiwesarwesah Indriyang indriartebias Tasyapragya Pratishtita 58 58 Ar pechwa sab orse Apani anggung ko Jaisi samet leta hai Waisehi indriartebias Waisehi indriyong ki Waisehi indriyong ki Seprekarsi Hatta leta hai Tab Uski buddhist Thirhe isha samjanacah ye Bahasa indianya Sekarang terjemahan bahasa indonesianya Sebagaimana kura-kura menarik seluruh anggota badannya dari segala arah Seperti itu pula Seperti itu pula ketika yogi menarik seluruh indriya-indriya dari obyek-obyek indriyanya Maka pada saat itu kesadarannya menjadi mantap sempurna Ya udah Ketika Disini ada kurma Apa artinya kurma tau Kan ada kurma awatara Lupa Lupa pelajaran sekolah Banyak pelajaran-pelajaran di sekolah yang kita belajar keras itu ternyata Di masyarakat tidak berlaku Banyak yang kita tidak Pergunakan Atau banyak yang kita tidak tahu mempergunakannya Kurma itu artinya Kura-kura Yaudah Sang hara itu sayang Kurma enggak diwasa rasa Ketika sang kurma Menarik Kaki tangannya dari seluruh arah Dibamaskan Coba kita sentuh Kura-kura Pasti dia langsung ditarikkan ini kan Kepalanya jadi singat Kaki-kakinya masuk ke dalam kan Yaudah Sang hara di sayang Kurma enggak nih Sarwasa Sarwasa dari seluruh arah Dia segera menarik Bagian-bagian tubuhnya Di bawah masuk ke dalam Aman dia Seperti itu disini disebutkan Indriya Indriya Seorang Yogi Menarik indriya-indriya Dari Objek-objek indriya Kalau kurma-kura Menarik Ditarik seluruh arah Ditarik seluruh Anggota bagiannya masuk ke dalam Aman dia Begitu juga Seorang Yogi Menarik Indriya-indriya Dari mana Dari segala arah Dari mana Dari Objek indriya-indriya Sebagaimana Kura-kura aman Setelah menarik Indriya-indriya Masuk ke dalam Seperti itu pula Seorang Yogi Aman Setelah menarik Indriya-indriya Dari sentuhan Dengan objek-objek indriya Karena segala sesuatu Mulainya dari Sentuhan Indriya Dengan objek indriya Keterikatan itu Keterikatan Keterikatan itu Mulainya di Sana Itu yang ditiadakan oleh Para Yogi Ketika Para Yogi Berhasil Menarik Karena menarik ini Kayak Tarik tambang itu Berat Perlu Kerahkan seluruh Kemampuan Pengorbanan Dan Kalau sehubungan dengan Indriya-indriya Kita Menarik Sesuatu Dari yang Kita sangat Amat Sukai Sulitnya disana Kalau tarik tambang Ya Itu tenaga aja Yang diperlukan Dalam hal menarik Indriya-indriya Dari Objek indriya-indriya Yang diperlukan Adalah Ketegaran hati Kekuatan Ketegasan Ketegaran hati Untuk tidak bersama Hal-hal yang Menyenangkan Kan tidak banyak Yang bisa Karena Menjauhkan diri Dari hal-hal yang Menyenangkan Nah itulah Yang menyebabkan Berat Menarik Indriya-indriya Kurma Gampang Sekali Kura-kura Gampang Sekali Masuk Tidak ada Balah yang di luar Itu yang menakutkan Hal yang Menakutkan bagi dia Yang Dia merasa Ancaman Untuk dirinya Jadi memang Dengan mudah sekali Dia menariknya Sedangkan Menarik Indriya-indriya Dari Objek-objeknya Yang sangat Menyenangkan Menikmatkan Nah itu Tidak pekerjaan Yang setiap orang Bisa lakukan Tapi para yogi Berhasilnya Dari sana Sangat Sulit dilakukan Dan tidak banyak Yang bisa melakukan Tidak berarti Kita tidak Boleh melakukannya Bukan berarti Kita tidak Mengusahakannya Semua harus Mengusahakan Tapi kita tidak Menjadi yogi Karena kita bukan Yogi Kita seorang Bogi Kita seorang Yang Dikelilingi oleh Sentuhan-sentuhan Kenikmatan Jadi Kita tidak Boleh menenggelamkan Diri kita Dalam Kenikmatan Kenikmatan Untuk itu Pelan-pelan Satu per satu Kita ini insan Jangan berpikir Kita dewa Atau Kalau udah Kita melihat Kawan-kawan Kita Di jalan Seperti ini Dengan usahanya Kita Jangan melihat Mereka berhasil Tidaknya Kita melihat Bagaimana Mereka Mengusahakan Untuk Melakukan Hal yang Tidak sembarang Orang Melakukannya Kita harus Bantu Dengan doa Ada yang Berhasil Ada yang Tidak Yang berhasil Dia Syukur Kita Astung Tare Berbahagia Kita Kalau melihat Kawan kita Berhasil Kalau Melihat Kawan kita Gagal Jangan Mentertawakan Karena Ketika kita Mentertawakan Kita yang Gagal Dia gagal Itu untuk Mendapat Pelajaran Kita yang Mentertawakan Kita yang Gagal Tidak ada Urusan Apalagi Kalau kita Mendorong Kawan kita Dimana Perkawanan Kita Sedangkan Kawan kita Memikirkan Dirinya Saya Berusaha Dari Seribu Yang saya Usahakan Satu Saya Masih Mengusahakan Dengan Susah Bukan Gagal Kan Gitu Dari Belum Keberhasilan Itu Dia akan Mencapai Keberhasilannya Dengan Cara Melihat Kekurangan Kekurangan Kemarin Yang Dia sempat Hadapi Lewati Kita Yang Mentertawakan Yang Gagal Jadi Indahnya Menarik Indriya 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 Dari Objek Objek Indriya 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 Dari Objek Objek Indriya Indahnya Adalah Ketika Berhasil Kalau kita Tulus Melakukannya Kita Berhasil Kita Akan Bahagia Sekali Ada Kebahagiaan Luar Biasa Dalam Keberhasilan Menarik Indriya Indriya dari objeknya karena kelemahan indiria itu adalah objek gimana kelemahannya dari sana kita harus selamatkan dia saya ingat di tahun 80an membaca bukunya suami siwananda beliau menjalankan tapa bramacarinya merata bramacarinya dengan cara menunduk hanya melihat kalau jalan yang dilihat itu ujung jari kakinya yang bergak maju seperti itu perhatiannya di sana dia tidak melihat ke tempat lain dan itu banyak menginspirasi saya menyelamatkan saya banyak bisa meluangkan waktu saya untuk belajar jadi saya tidak hirau dengan dunia tapi saya sangat memberikan perhatian saya pada tujuan tujuan yang saya ingin menyatai saya belajar kurang gangguan kalau kita kita buka semuanya indiria ini kita tabur indiria ini kita tabur seluruh indiria ini kita sebar menyuntuh objek-objeknya maka kita akan menjadi terpecah belah sehingga konsentrasi untuk ketujuan kita gagal atau samar-samar tujuan akan kelihatan karena kita pecah-pecah dan semua menyenangkan semua mengasihkan sehingga untuk untuk tujuan yang nyatu begini nyatu untuk tujuan yang nyatu mau fokus seperti itu susah sebaliknya yang kata dia dan bahusaka bahusaka indiria-indiria ini karena akan menyebar bahusaka keinginan-keinginan kita akan menjadi bercabang beranting yang tak terhingga anantas ananta ananta tidak ada akhirnya menyebar luas sehingga kita tidak punya fokus alias kita punya kereta mobil jalan keluar di jalan tidak tahu mau kemana asal belok aja jadi cara para yogi itu adalah menarik indiria-indiria itu dari objeknya nah ketika kita melakukannya dengan jujur tulus banyak selamat ketika kita berhasil kita akan bahagia sekali ada rasa bahagia di dalam dan indiria itu menjadi kuat ke dalam membentuk kita ketika kita sentuhkan indiria kita dengan objek-objek indiria indiria kita itu akan melemah semakin kita pergunakan semakin kita pakai untuk menikmati dunia indiria-indiria itu akan makin-makin aus dan akhirnya tidak bisa digunakan lagi kalau ke dalam dibawa indiria itu akan makin kuat makin tersucikan dan makin sensitif dia untuk menangkap hal-hal yang mulia-mulia disana kemuliaannya jika kita berhasil tidak menyentuhkan indiria-indiria dengan objek-objek indiria dan ini dilakukan oleh semua kalau para yogi melakukannya secara sempurna kalau kita jungkir balik tapi ada yang berhasil kenapa tidak daripada tidak melangkah lebih baik melangkah satu melangkah daripada sama sekali tidak melangkah kewajiban setiap orang untuk melakukan hal ini mulainya jangan dari yang besar dari yang kecil yang mudah kita lakukan saya suka merokok saya akan jauhkan indiria-indiria saya dari rokok di awal-awal saya menempa diri saya untuk bebas dari rokok saya akan menjauhkan indiria-indiria saya dari rokok termasuk indiria pikiran saya jawabkan bahkan saya tidak memikirkan saya tidak dekat dengan bau rokok dengan yang membawa rokok dengan warung rokok kalau di depan sini warung rokok saya akan pilih jalan yang belak-belak lagi lalu pun agak panjang misalnya begitu hanya untuk tidak memberikan indiria kita bersentuhan dengan objeknya mulai mulai dari yang kecil kalau yogi beliau itu melakukan yang besar-besar kita lakukan yang kecil-kecil dari melakukan yang kecil-kecil akan ada pelajaran untuk melakukan itu untuk belajar menarik indiria-indiria kurma ganda besar-besar sebagaimana sang kurma sang kura-kura menarik indiria-indiria menarik anggota badannya masuk ke dalam seperti itu kita menarik indiria-indiria itu masuk ke dalam untuk beraktivitas di dalam ketika indiria-indiria itu beraktivitas di dalam dia akan beraktivitasnya positif dia akan menata mengolah menyucikan membersihkan memperkuat diri kita ke dalam indiria-indiria yang diarahkan keluar akan memusnahkan dengan tawaran kesenangan sebentar indiria-indiria yang diarahkan ke dalam dia akan membawakan kebahagiaan yang ananta kalau yang dikeluar kita bawa indiria-indiria itu kemusnahan yang ananta ananta itu artinya tidak ada batasnya mau ini nanti dari satu keinginan itu pecah menjadi keinginan banyak lagi dari masing-masing keinginan itu pecah lagi menjadi ribuan-ribuan jutaan-jutaan keinginan berkembang dia keinginan yang diarahkan ke dalam dia akan mulai menyatunya dari banyak keinginan mengarahlah dia kepada satu keinginan untuk sangkan para hindu madi untuk mencari apa tujuan kita datang ke dunia ini kenapa Tuhan memberikan badan manusia yang begini indah kepada kita pasti ada tujuan istimewa jadi indriya-indriya kita itu ketika ditarik ke dalam dia bekerjanya seperti itu memperkuat diri kita menerangkan diri kita sehingga diarahkan kepada fokus satu yang tadi itu bahusaka banyak cabang rantingnya nah ketika para yogi berhasil seperti itu indriya-indriya terbias melalui indriya-indriya itu dia tarik dari objek-objek indriya-indriya sehingga indriya-indriya menjadi lepas dari objek kita siap pergi aparatis kita ketika itulah kesadaran seorang yogi itu mantap ajak di dalam semadi di dalam lengket nyatu dengan Tuhan nyatu berada berada dalam kesadaran spiritual yang sudah di tingkat semadi jadi yang diceritakan di toka ini adalah kesadaran ketuhanannya sudah betul-betul di punca terlepas dari sentuhan-sentuhan dunia rahayu serangsami matur syksma serangsami selamat beristirahat malam om shanti 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 om beristirahat beristirahat selamat menikmati